Anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosyade marah dan mengebrak meja saat rapat rencana impor KRL bekas dari Jepang, Saudara. Rencana PT KAI untuk impor KRL bekas dari Jepang mendapat sorotan dari DPR. Dalam rapat rencana impor KRL, anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosyade marah dan mengebrak meja. Anggota DPR fraksi Partai Gerindra ini geram lantaran PT KAI memilih impor KRL bekas dari Jepang. Padahal, Saudara, Indonesia memiliki PT INKA yang bisa memproduksi kereta. Andre juga kesal alasan PT KAI yang tak menggunakan PT INKA untuk memproduksi kereta karena dianggap baru bisa menyelesaikan produksi pada 2025 mendatang. Nah, gedung kosong yang Bapak sampaikan itu, Bapak presentasikan depan kami semua. Bahwa awal 2025 baru-baru ini sudah bisa terkirim. Berarti gedung kosong ini 2021 sudah bisa memproduksi dan kemudian 2022 sudah sampai, Pak. Jujur, Pak. Jangan berikan informasi yang sesat dan salah ke masyarakat kalau kita hanya ingin impor gitu loh.